enggak berapa enak Mbak Tunggu, aku seharap gak jepit pak jepit pasti gampang jepit oh iya bener ketamanya akhirnya ternyata terus aku gak mau sing coklat akhirnya ya itu jenis jepit selongkop mosok mosok kok jepit pak yang burih kan yang burih itu jelas seto kok orang kepe ini jepit sampai selongkop jepit selongkop jepit sepatu 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 ini karepekan apeng gak usah tidak usah lebih berat akhirnya ya gak usah gak usah nah ya bener ini ya bener ternyata juruh orang yang terangnya ya jan ini ini meresahkan ayo jepit gini buat nonton gak mak se aku yang kedua aku yang kedua lagi aku yang kedua ini kan aku yang kedua ini kamu bisa mas dong kak gak tapi aku yang kedua ini apa ke rumah mau kok ya rasanya beda tuh kok keren gakpun mungkin mau ya tak balik tak cek nih kono sekiranya gak ada saya balik lagi Assalamualaikum eh kacau beri pohon bilang gini kulo nopo nge peh jan yang meresahkan ini Astaghfirullahaladzim tenan guys tenan ini tiba-tiba bener berarti padahal seberencana oh yuk ini udah bagus berarti ya tapi aku kurang ngerti loh eh jani kamu mapan-mapan ini berarti nah mau aku rap gak iki nah rap gak iki wah iki aku saman kijolan tadi aku gak iki sandal ini kan gak bakal kijolan kok malah gak sise ah sedut Alhamdulillah teman-teman sudah sampai rumah jadi tadi itu kita yasinan yasinan itu biasanya kan biasanya itu sandal jepet itu pasti kijolan meskipun siseh-siseh sandal jepet sama hampir sama semua jadi saya putuskan pakai sandal slop yang meskipun gak api-api iritai tapi kan jarang untuk kijolan nah terus aku pulangnya tadi agak telat aku di pulangnya lumayan agak akhir gitu ya kok sisa sandal yang dihadapkan itu cuma itu gitu loh maksudnya kan sama-sama yang punya rumah mungkin udah ditatai pasang-pasangkan jadi akhirnya saya cari-cari kesana kemari tapi kok sandalnya iya sama akhirnya ya rumah cuma deket ya kita pulang dulu ternyata bener saya dari rumah sudah bawa selik temen-temen ya udah turu bang aku mau nganure ngga dipan ya saya tadi rencana bikin dipan nah ini dipan yang ada lacinya temen-temen nanti kita besok kita rakit ya kita rakit kita tambahkan beberapa partisi multiplex supaya lebih kuat dan kita besok buatkan lacinya kalau untuk dipan kayaknya nggak terlalu rumit ya kayak lemari sliding itu kan agak susah tapi kalau ini mungkin ya besok kita coba kalau bisa besok harus jadi lacinya ya tinggal ngerakit aja gitu temen-temen ini disini udah ditata sama salemdot nah ini disini kasurnya lemari-lemari teleponnya nah ini lemari kosong Assalamualaikum ya kenapa aku tidur di bawah tapi enak nengisur gini kelipu-kelipu gak sama di gelindung ya ini kayak sada tidur temen-temen nah ini dia lemarinya lemari kita andalan kita bersama ya ini harus rapet lah nutup ya ini tadi saya belikan stiker nanti ini buat stiker sini ya sini di stiker dan juga buatnya stiker laji-laji depannya temen-temen ini kita pakai blockboard dan juga apa namanya wah ini ngopie ya bisa nge-press munggah ini naik ke atas kita pintain kita pintain wah nah kayaknya laro nih mau jen juga sehat deh ya sudah seminggu kita karantina ya nah uratnya deh kayaknya gak kelihatan urat-uratnya kemarin merah banget ini mungkin besok ini mungkin besok coba kita masukkan kesini ya kayak gini ya setiap pagi kita bersihkan lorong temen-temen oke temen-temen ya gue bunga 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 kri-kri-kri-kri ambil suara gemericik air jalan raya rodok-rano ya cuma gak begitu dekat jadi gak terlalu berisik ini apa-amanya rumahku yang melebukan jadi gak terlalu berisik kendaraan lewat jalan gitu jadi ini besok kita lanjutkan projeknya bikin dipan bikin dipan karena yang lama itu gak enak banget murah biar murah kapusan jadi terus saya berencana membuat dipan sendiri dari beberapa kali nginep di hotel itu saya pelajari jadi teman-teman kalau saya nginep di hotel itu jangan dikira enggak jadi ini hotel itu tak bongkari jadi mulai dari dipannya dari mulai partisi-partisinya dari mulai meja-meja itu tak buka ya gak sampai merusak jadi tak buka maklum saya kan furniture anjaran ya sebenarnya ini hobi tapi sekaligus beberapa kali ada pesanan sedikit-sedikit tapi sebenarnya itu hobi senang itu lho maram karena membuat sendiri itu cukup maram yang mana ketika beli beli lemari bagus puas tapi ketika membuat lemari yang menurut saya cukup bagus akhirnya gertiw sawang ya dila 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 alat-alatnya tapi yang lama itu menggambarnya teman-teman jadi kayak kalau sudah rancangan gambar deal seperti ini potong-potongnya ini 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 cepat tinggal potong 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 yang lama itu yang lama itu mikir gambar polanya jadi sebenarnya pengerjaan kayak gitu furniture ada sedikit rumit ada yang cukup mudah jadi tergantung bahannya ada lengkap alatnya juga ada dan juga ya itu sebenarnya kalau sudah digambar itu kan triplek atau multiplek atau blockboard pun itu kan satu lembar lebar itu ya itu nanti amreh motongnya pas itu bagian mana aja yang perlu dipotong jadi tukang jahit itu juga seperti itu tukang jahit ketika mau memulai jahit itu biasanya dong males karena ya gitulah tapi ketika sudah dipotong semua ya sudah dipotong potong jahitnya cepat rata-rata makanya ketika saya jahitkan baju hampir di beberapa tukang jahit itu lama sudah belum tapi ketika sudah dipotong itu sedih gak sampai sehari itu jadi karena yang lama itu motongnya sama dengan furniture yang lama itu bikin pola potongnya bikin polanya kalau sudah selesai polanya yang perlu dipotong mana aja baru potong cepat tinggal rakit rakit lapisi kayak gitu oke teman-teman terima kasih yang sudah support channel kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh